Halo semuanya, selamat datang di Sistirikanan. Kembali lagi bersama gue Ryo dan gue Ropony Arli. Nah, di video kali ini kita akan nanti mereview mobil yang akan masuk Indonesia nih. Nah, mobil ini yang masuk nggak akan main-main speknya nih. Oke, sebelumnya, kemarin kan kita udah bahas yang dari Toyota tuh ada dua mobil yang launchingnya tuh. Apa itu, Pan? Ada Fortuna 1 GD dan juga ada Land Cruiser 300. Bener banget, iya bener banget. Jadi kalau kalian penasaran di mana dua mobil SUV itu, kalian bisa klik linknya di atas sini. Oke, tanpa berlama lagi, tonton video sampai selesai ya. Nah, mobil ini pun gue kasih clue nih. Pertama, mobil dari Amerika. Oke, Amerika, berus. Kedua, nama itu pas hurung. Pas hurung, Amerika, berus. Dan ketiga, identik dengan warna biru. Apa itu, Pan? Aku tahu, adalah Steve Ford. Bener banget. Jadi yang akan masuk nanti di tahun ini adalah Ford Ranger Raptor yang 2022. Jadi varian ini adalah varian yang medium size-nya nih. Kalau yang clue saya itu varian yang Ford Raptor-nya maksudnya. Jadi, kenapa Ford yang dimasukin itu yang Ranger Ford bukan Raptor? Karena Ford itu yang menjual Raptor hanya di negara asalnya, Amerika. Dan yang enggak negara yang tidak menjual Raptor akan dikasih varian yang Ranger Raptor. Jadi, dua mobil ini punya performa yang tinggi loh. Keren banget kan, Pan? Keren, keren. Nah, jadi yang enggak kalah kerennya lagi itu, Pan ada di mesinnya. Tahu nggak, Pan, mesinnya gimana tuh? Nah, mesinnya ini ternyata dia menggunakan mesin diesel dengan kapasitas 2000cc biturbul. Bener banget. Yang menghasilkan tenaga 213 PS dan juga torsinya 500 Nm. Wah, itu 500 Nm itu gede banget loh torsinya. Jadi, itu kesetara dengan standarnya BMW M2. Jadi, kenapa Ford sekarang mau mengasih musimnya kecil tapi dengan biturbo? Jadi, biturbo itu artinya punya dua turbo. Jadi, untuk RPM bawah dan RPM atas tetap mengisi si bus turbonya itu. Jadi, di torsin 500 Nm itu dari bawah ke atas akan mengisi. Jadi, dieselnya tuh bandel banget. Bener nggak, Pan? Betul banget. Nah, oke itu tadi yang bagian spesial di bagian mesin. Kita lanjut bahas ke eksteriornya. Nah, bagian eksterior tampak depannya ini keliatan gagal banget nih. Bener. Ford. Bagian Raptor. Jadi, tadi silakan juga bilang ada di rock slidernya. Rock slidernya itu dari bahan besi dan menyatu ke sasisnya. Jadi, untuk bagian off-road, apalagi di batu misalnya. Nah, nyangkut nih. Jadi, nggak langsung kena ke bodi. Jadi, langsung kena ke sasis yang kuat tadi. Jadi, untuk off-road ini oke banget. Nah, setelah tadi dari bagian tampilannya. Kita lihat nih bagian head clampnya nih ya. Lampunya sekarang udah pakai projector LED. Dengan ada DRL-nya nih. Jadi, makin ganteng ya. Udah gagah dikasih dengan desain-desain yang modern. Keren sih. Keren banget kan? Garang banget ya. Masuknya kayak, wuih, maco banget nih. Dan nggak kalah kerennya lagi. Eh, lampu fog lampnya udah LED loh. Jadi, wah ini mobil cocok banget nih untuk modis. Di perjalanan malam, apalagi di off-road. Bener nggak, Pan? Betul banget. Terus, kita lanjut lagi nih ke bagian sampingnya. Nah, di bagian sampingnya ini, Pan. Dan, yang nggak kalah kerennya tadi. Selain dari Adelok Soldier-nya. Di bagian velg-nya nih. Velg-nya ini menggunakan ring 17. Dengan band yang nggak kalah mahal. Tau nggak harga bandnya tuh satunya tuh? Berapa? 7 jutaan loh, Pan. Masa sih? 7 jutaan? Itu dari BF Goodrich masuknya. Nah, jadi bandnya ini yang pakai AT. Jadi, alt-right. Jadi, bisa untuk bagian jalan yang standar. Maksudnya, jalan asfalt atau jalan yang rusak. Emang ukuran bansang velg-nya berapa? Nah, ukuran ini yang dipakai adalah 265. Tebal 70 ring 17. Dan nggak kalah keren lagi, Pan. Tau nggak? Warna velg-nya ini. Warna hitam. Wah, kacau sih garangnya tuh. Bener-beneran dapat banget nih. Karena banyak banget aksa-aksa warna hitam yang buat dia tuh... Mantep sih. Bener banget. Nah, dan nggak kalah keren lagi tau nggak, Pan. Di bagian suspensinya nih. Suspensinya ini menggunakan dari Fox Racing Internal Bypass. Jadi, ini yang dipakai oleh Speed Offroad kejuaraan. Jadi, untuk mobil yang kayak begini udah dipakai untuk sepakaian balap. Jadi, keren banget. Harganya nih, Pan. Tau nggak? Tebak, Pan. Harganya nih, Pan. 500? Wah, hampir segitu. Jadi, harga ini bisa di ratusan jutaan. Dan nggak kalah kerennya lagi. Ada di wishbone-nya nih. Dia menggunakan double wishbone dari bahan aloe yang kuat. Jadi, untuk bagian jalan yang nggak rata untuk handling. Jadi, akan tetap bergrip nih. Khusus banget. Karena ini bagian Raptor. Jadi, dikasih yang performa tinggi. Gitu, Pan. Oh, jadi mobil ini bukan untuk komersil. Bener banget. Nggak untuk komersil. Jadi, untuk yang spek tinggi. Orang yang suka main balap-balapan di Offroad. Gitu, Pan. Ngomong-ngomong ya. Mobil 4 Ranger Raptor ini. Kan ini mobil double cabin. Double cabin. Bener banget. Dia punya bagian bisa nampung berapa berat nih. Nah, beratnya ini ditampung adalah 600 kg. Dan lebarnya hampir 2 meter. Setara dengan bodinya nih. Tapi, karena tadi seperti lu bilang ini. Bukan untuk komersil. Jadi, untuk performa tinggi. Jadi, beda dengan mobil yang later time lainnya. Yang bisa menampung bisa sampai 900 kg. Ataupun lebih dari itu. Ya, nggak kalah keren di bagian belakangnya juga nih. Karena dia kan ada level cabin-nya. Ada bug-nya. Dan lampu desain itu meskipun masih pakai halogen. Tapi, nggak ada kamera mundurnya loh. Di bawah logo. Si port-nya ini. Jadi, mobil sebesar dan sepanjang ini. Tetap ada kamera mundurnya. Jadi, aman ya. Jadi, untuk secara keseluruhan. Desain dari eksteriornya ini. Bener-bener maco. Apalagi ini kan yang double cabin ya. Khususnya bagian Raptor. Ada juga bagian. Ada tambahin stiker di bagian belakang. Di fender dekat bug-nya itu. Jadi, ketauan di bawah ini. Raptor loh. Oke. Masuk ke interiornya nih. Karena ini Raptor. Baru-baru tinggi. Jadi, nuansa cabin-nya nih, Ben. Sporty banget. Dengan dominan warna hitam. Yang lu bisa lihat, Ben. Lihat nih. Ada stitching-stitching warna birunya, Ben. Iya. Ada di mana nih, Ben. Lihat nih. Ada di dashboard. Dot trim. Ada di setir. Ada juga di tos transmisi-nya. Dan juga di hembrick. Dan juga di jog. Nah. Ngomong-ngomong soal jog-nya nih. Jog-nya ini nggak kalah keren lagi. Karena menggunakan bahan sweat dan kulit. Serta ada embossed Raptor-nya di tengah. Dan nggak kalah keren lagi tau nggak, Ben. Apa tuh? Dia jog-nya ini sudah dilengkapi dengan airbag. Jadi, untuk penggunaan depan-depan. Di jog-nya sudah dikasih airbag. Berarti aman banget ya? Aman banget. Aman dan nyaman. Karena tadi jog-nya semi-bucket ada lumar support-nya. Jadi, di punggung itu seperti memeluk. Dan pengaturan jog elektrik itu hanya di bagian driver. Tapi kalau di bagian penumpang masih mekanical model tarik. Nah, lanjut lagi nih. Kita mau ngomong-ngomong tentang setirnya nih. Oke. Setirnya gimana, Ben? Setirnya tuh kalau kita lihat ya di bagian tengahnya itu ada tulisan Raptor. Ada apa nih? Garis merah ya. Garis merah ya. Atau mark tengahnya di bagian tengah. Terus juga ada pedal shift. Dan juga jari-jari pengemudi dilengkapi dengan tombol-tombol. Jadi di bagian kiri itu untuk pengaturan mode. Mode terrain-nya. Dan juga audio steering width. Dan kalau di bagian kanan itu untuk pengatur M.I.D.s. Sama pengaturan di cruise control-nya nih. Keren banget kan mobil yang sebesar ini sudah dilengkapi dengan cruise control. Serta untuk di bagian kanan driver juga ada saklar lampu yang sudah auto. Dan ada tombol fog lamp untuk depan belakang. Dimmer. Lampu sorot ke belakang. Untuk belakang-belakangnya si bug-nya itu. Serta tombol untuk electric mirror yang sudah detectable. Jadi port-nya ini sudah banyak electrical ya. Nah ngomong-ngomong soal teri mode tadi nih ya. Sempat di single sama Kak Mario. Teri mode ini ada 6 pilihan nih. Ada normal. Normal. Ada sport. Ada driver grass no. Ada rock. Ada mood sun. Dan yang paling mantap nih. Baja. Nah untuk baja ini adalah ketika kita dengan tombol ini. Dimana performa mesin dan kaki-kaki itu dikasih yang maksimal. Nah M.I.D nya ini. Summon Cluster nya mirip banget. Punya si Ford Mustang. Karena ini satu merek juga kan. Jadi dikasih dengan tampilan seperti Ford Mustang. Yang terlihat dari RPM sebelah kiri. Layar M.I.D di tengah. Dan layar speedometer di bagian kanan. Dan pergantian gigi itu ada di bawah layar M.I.D ini. Jadi kesan muscle car nya ini dapet di rentor ini. Dikasih di sini. Nah ngomong soal gigi nih. Karena ada berapa percepatan. Nah untuk Ford Ranger Raptor ini dikasih dengan 10 percepatan. Jadi 10 percepatan ini bergunanya ketika kita di jalanan yang tidak menentu. Misal tadi di awal itu yang rapi. Terus tiba-tiba dapat yang kasar. Terus yang berbatuan. Jadi gigi itu bisa mengatur dengan sendirinya. Gimana RPM itu menyalurkannya ke roda-roda depan belakangnya ini. Karena kan udah 4 kali 4 ya. Serta juga ada tombol si transfer case nya. Di modelnya itu model yang putar elektrik. Jadi ada 2H, 4H dan 4L. Jadi kegunaan itu tergantung bagaimana medan off-road nya. Terus ada juga tombol vehicle stability control. Tombol locker di mana locker belakang itu mengunci. serta ada hill design control nya. Jadi untuk penurunan di tanjakan atau naiknya. Dia bisa mengatur pengeremannya. Jadi mobil ini siap tempur banget nih. Untuk di medan-medan yang rusak nih, Fah. Jadi cocok kan? Oke. Kita lanjut ke bagian head unit. Head unit. Head unit yang ini bisa digunakan untuk memanitar untuk audio. Audio. Pengaturan AC. Pengaturan AC. Bluetooth. Bluetooth. Navigasi. Kamera belakang. Dan setting. Yang hanya men-support Android Auto. Dan di bawah head unitnya ini ada tombol AC. Ada tombol volume. Ada tombol audio model putar. Dan di sebelah kirinya ada USB port. Dan di sebelah kanannya ada power outlet nih. Karena ini kan double cabin nya. Jadi jok belakang ini sama juga seperti bagian depan. Dapatnya bahan kulit dan sweat. Dan untuk di kursi tengah bisa jadi armrest yang di bagian kursi penumpang tengah. Nah. Ada power outlet juga. Dan colokan kaki tiga nih. Jadi kalian bisa bawa colokan kaki tiga yang adapter itu pun. Biasa tau kan? Tau. Nah. Jadi kalian masuk di situ. Dan dayanya itu hanya 150 watt. Jadi cukup lah untuk nge-charge gadget. Dan. Tadi itu juga. Karena ini mobil-in cabin. Cabin maksudnya. Jadi penimpanan kayak toolkit-toolkit itu ada di bagian jok bagian kedua ini. Jadi tinggal di tarik ada tuasnya. Jadi di bagian si joknya itu ada tempat penyimpanan toolkit-toolkit nya. Oke. Jadi itu sudah kita bahas dari interiornya. Apa nih ya? Dari bagian depan. Exterior. Mesin. Mesin. Jadi untuk Ford Raptor ini. Maksudnya Ranger Raptor ini. Jadi untuk varian yang made ini cukup. Cukup dengan fitur-fitur serta tenaga mesin tadi. Udah cukup ya? Sporty banget lagi. Sporty banget. Dan rumornya ini ya. Harganya. Kalau denger-dengar dari orang. Yang varian Ranger Raptor ini bisa menyentuh ke 1 miliaran. Mungkin di 900 atau 1 miliaran. Dan. Gila sih. Gitu ben. Tapi. Dan untuk yang varian Ranger Wildtruck itu. Yang dibawahnya si Ranger Raptor ini. Itu harganya bisa di 600-700an ya. Jadi kita tunggu aja info resminya dari Ford-nya. Oke. Oke. Segitu ya review dari gue. Untuk tentang si Ford Ranger Raptor ini. Jangan lupa like. Comment. Subscribe. Dan. Follow Instagram setirkanan. Di. At setir.kanan. Oke. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng kalian ya. Ya. Biar mantengin apa aja update-updaten yang kita masukin. Oke. Segitu aja gue Rio. Gue Lovendi Arnie. Sampai jumpa di video selanjutnya. Daaaah. So. dia. ani-an intensika. To? Bye. Set a upon тебя. aesthetdasan.